What's up everyone, welcome back again to my channel Bersama saya Syana Sliw disini Dan kalian ada di sesi Tempe Tau dia si Tempe dong Oke guys, di episode kali ini kita bakal membawa episode yang creepypasta atau menyeramkan Nah, judul kita kali ini adalah Doraemon The Lost Episode Yang berjudul The Revenge Jadi kalian mungkin aja ya Selalu aja nonton Doraemon itu yang sangat bersemangat dan baik hati Tapi kali ini, kalau kalian dengerin creepypasta kali ini ya Mungkin kalian bakal merasa ternyata Doraemon itu gak sebaik itu But, sebelumnya aku mau disclaimer on dulu ya teman-teman Ini adalah kisah dari creepypasta buatan para fans Jadi bukan aslinya ya guys Jadi jangan terbawa suasana Karena Doraemon yang kita kenal sebenarnya masih sangat baik hati Jadi kita dengarkan dulu Gimana kisah yang kali ini yang menyeramkan Nah, sebelum kita masuk ke dalam storytellingnya Jangan lupa dulu untuk like, komen, dan subscribe dulu ke channel ini Agar kalian menjadi orang pertama yang tau kalau saya upload video baru Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Nah guys, kita langsung ke storytellingnya Jadi mengisahkan tentang seorang anak yang terbangun di tengah malam Dia nonton channel Disney XD Jadi ini tuh kayaknya dari luar negeri ya Bukan SCTI, bukan SCTV gitu ya guys ya Dia itu sebenarnya nonton Graffiti Fall Tapi habis itu muncul episode Doraemon The Lost Episode Jadi dia pikir, yaudah deh karena gak bisa tidur Dia nonton aja The Lost Episode yang satu ini Nah, awalnya opening dari Doraemon itu Nyanyian-nyanyian Doraemon yang seperti biasa Tapi habis itu, setelah nyanyian selesai Tiba-tiba suaranya tuh hilang semua Dan hanya digantikan dengan suara seperti bedengung Bedengung itu kayak Suaranya itu seperti kamu kehilangan sinyal TV Jadi karena dia merasa sinyalnya hilang Ya dia coba matiin TV-nya Terus dia nyalakan lagi Tapi ketika dinyalakan lagi Layarnya itu semuanya gelap Lalu tiba-tiba sebuah judul kartun muncul Dengan judul yang bernama The Revenge Atau si balas dendam Atau ya balas dendam itu Awalnya dia berpikir Kalau judul yang kali ini tuh creepy gitu ya Gak seperti biasanya Kalau biasanya Doraemon itu kan kayak Tapi kali ini adalah The Revenge Atau balas dendam Jadi dia kayak Kok kali ini beda gitu Akhirnya dia tetap memilih Untuk menonton kartun sesebut Nah awalnya ceritanya masih kayak biasa aja Nobita selalu dijahilin Sama si Giant dan Suneo Dan dia meminta bantuan Doraemon Akhirnya ketika dia pulang ke rumah Dia ingin minta bantuan Doraemon Anehnya kali ini Doraemon itu keliatan seperti marah Tapi kayak gak berbicara apa-apa gitu guys Ekspresinya itu ekspresi yang marah Yang menyeramkan Akhirnya Doraemon pun memberitahu Nobita Kalau dia tuh gak bisa ngebantuin Nobita Kali ini gitu Dan berharap Nobita itu bisa menyelesaikan Masalahnya sendiri Maksudnya sekali-kali Ya mandiri lah Nobita gitu Jangan deh minta terus bantuan sama Doraemon Nah si Nobita ini kan anak yang cengeng Dan ya kayak pengen aja gitu Dibantuin sama Doraemon Akhirnya mereka adu mulut Atau bertengkar Nah karena Doraemon itu males Mau berantem sama si Nobita Akhirnya Doraemon ini Saking keselnya pergi dari rumah Ya ninggalin Nobita Nobita dengan suara pelan ya terpasa Menyelesaikan masalahnya sendiri Yaitu tanpa bantuannya Doraemon Karena Doraemon itu udah pergi gitu ya Pergi dari rumah sementara Setelah beberapa lama Si Doraemon itu tampak kembali ke rumahnya Tapi dia membawa sesuatu guys Dia membawa pisau Dan gak lama setelah memegang pisau tersebut Dia menggunakan pisau tersebut Mengusuk Nobita berkali-kali Mungkin dia lagi emosi gitu ya Hingga akhirnya Nobita itu meninggal Karena ditusuk-tusuk oleh Doraemon Dan darahnya kayak berceceran kemana-mana Setelah itu Doraemon mulai melihat ke arah layar Kayak membalikkan badan gitu ya guys Dan wajahnya berubah menjadi abu-abu Selain wajahnya abu-abu Matanya juga menjadi merah Dan dengan creepy-nya dia mengatakan It need to be done Yaitu itu harus diselesaikan Dia bilang kayak gitu guys ke layar Seolah-olah ngomong ke anaknya sedang menonton Doraemon ini Tiba-tiba episode tersebut berubah menjadi hitam semua Tapi tidak ada gambar apapun Hanya ada suara jeritan yang terdengar realistis Realistis itu maksudnya kayak Dia tuh bisa dengerin kayak bener-bener sedang berteria kesakitan gitu Kayak seseorang yang sedang kesakitan Lalu episode tersebut tiba-tiba beralih ke temannya Nobita Yaitu dimana teman Nobita itu kayak Suneos, Shizuka, dan Giant gitu Juga mengalami hal yang sama seperti Nobita Yaitu ditusuk-tusuk oleh Doraemon Dengan kondisi gambaran tubuh perut mereka yang terbuka dan berceceran Dan episode tersebut juga berakhir Dimana Doraemon tuh menghadap atau menatap ke layar Dengan senyuman yang creepy banget Kayak evil love gitu guys Memang creepy banget gitu Kayak dia jadi psikopat dan scary Habis itu episodenya habis aja Nah si anak ini kemudian masa kebingungan Dia masih nonton televisi dengan kondisi yang shock gitu ya Barusan nonton apa kok creepy banget gitu ya Akhirnya dia mencari-cari di Google Dia cari di IMB Tapi ternyata gak ada data tentang The Lost Episode Atau The Rivens ini Dia mengatakan kalau dia itu sangat stress Atau sangat shock setelah melihat episode tersebut ya Bahkan dia pergi ke psikiater Untuk menyembuhkan traumanya Karena dia merasa kayak takut banget Setiap sutu mata tuh teringat insiden Atau kejadian dimana Doraemon tuh Menusuk-nusuk Nobita Ataupun temannya hingga perut-perut yang berceceran Kayak jijik banget gitu guys Jadi dia menceritakan kalau dia itu Berusaha menceritakan ke psikiaternya Ataupun ke temannya Tapi tidak ada yang percaya tentang episode tersebut Hingga sekarang pun dia mencari episode tersebut Tidak ditemukan apapun tentang The Rivens Dan orang-orang terus beranggapan Kalau dia itu berhalusinasi Atau mengada-ngada Karena sebenarnya episode itu tuh gak ada gitu Tapi dia terus meyakini Bahwa episode itu benar ada Dan dia yakin banget Apa yang dia lihat itu Memang benar nyata ada Makanya dia menuliskan hal ini Di dalam creepypasta Nah guys Menurut kalian gimana Kisah yang satu ini Memang creepy banget sih ya Kalau sampai Doraemon melakukan pembunuhan Atau perlivence Karena masalah apa gitu ya Dendamnya Apakah karena Nobita yang selama ini Selalu meminta bantuan dia Dan sebenarnya dia tuh gak pernah ikhlas gitu Untuk bantuin dia gitu ya Sampai dia dendam Dan membunuh Nobita serta teman-temannya Tapi bagaimanapun Kita harus tetap ingin Kalau ini tuh hanya creepypasta Dan tulisan oleh para fans Bisa aja mereka cuma sekedar sembarang menulis Atau mau bikin serem-serem Oleh sebab itu Jangan terlalu percaya Kepada creepypasta yang satu ini Tapi ya kalau buat sekedar hiburan Kayak ini guys Ya boleh deh Buat biar agak serem-serman gitu ya Jangan lupa kalau misalnya Doraemon itu Sebenarnya ya baik di dalam kisahnya Bahkan kayak Stenbami Dan dia merupakan sahabat yang sangat baik Kepada Nobita Ya gak sih guys Tujuh gak Kalau sekali-kali kita ceritakan Kayak creepypasta kayak gini Walaupun bukan asli Atau bukan fix Tapi ya buat sekedar hiburan aja Nah guys Kalau kalian menyukai video ini Jangan lupa dulu untuk like Comment dan subscribe dulu ya Ke channel ini Agar kalian menjadi orang pertama yang tau Kalau saya upload video baru Dan itu juga sangat membantu saya guys Jadi dengan bener-bener bantuannya Jangan lupa klik like dan subscribe ya Terus kalau misalnya kalian punya ide-ide nih Mau creepypasta apa Atau mau kartun apa Yang diceritakan Atau di TTS cerita juga boleh Pasti nanti akan aku balas Dan akan aku buatkan videonya Setelah menemukan kisah-kisahnya Oke See you next video Bye-bye Bye-bye